selamat menikmati nah kali ini saya mau nge-review bubu cuy nah ini bubu yang sering saya pakai buat cari ikan di sungai nah ini, kali ini yang masih baru masih enak lah dilihatnya juga, masih putih masih putih bersih nah ini udah finishing ini, udah tinggal pakai nah ada juga disini bro disini disini mendekatlah nah ini ada juga yang masih kayak gini nanti ini bakalan dipasang ini tulangannya buat disini seperti kayak gini nih jadi buat penahan biar kayunya itu gak apa kebahayaan gak gampang patah gitu kan ini nanti dipasang disini nanti di apa diikat lagi kayak gini diikatnya nah yang uniknya disini bubu ini ini bro nih deketin nah ini ini kayak apa tulang apa ya tulang taleng tulang ini tulang belut nah ini kayak gini nih ikitan tulang belut kenapa kayak gini biar dia kuat biar gak gampang goyang gitu pas dipakai gitu kan nah ini yang mau dibikin lagi sama abah kalau saya sih gak bisa ini yang bikin abah gitu kan ini nah ini juga kan loh tulangannya jadi dari yang terkecil sampai yang sedang dan terbesar juga ada ini bro tulangannya biar jadi seperti ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 gitu kan nah biar jadi kayak gitu oke ini bubunya kita simpen yang ini nah ini agak unik ini cuy kalian yang penghobi cari-cari ikan di sungai ini kuncinya itu ada disini kenapa saya bilang kuncinya ada disini karena ini begitu ikan masuk masuk kesini dia gak bisa keluar lagi seperti kayak ini yang udah jadi ini udah jadikan udah rapi udah enak dilihatnya juga siap pakai pokoknya ini mah nah ini pemasangannya itu kayak gini jadi begitu ikan masuk dia gak bisa keluar lagi gitu kan bingung dia mau keluar kita jalan mana keluar kan bingung nah ini ini buat tutup ini dirajut gitu kan biar biar terbentuk seperti jaring gitu kan jaring laba-laba ini buat tutupnya buat tutup disini buat tutup disini nih ya kan jadi biar ikannya gak keluar gitu kan tapi pas mau diambil ikannya mau dikeluarin bisa dibuka ditutup dibuka gitu kan tutup buka tutup buka oke nah ini yang setengah eh ini masih tahap tengah-tengah tengah-tengah tuh ini juga belum dirapihin masih kayak gini tuh bisa dilihat kan ini juga belum ada kalau disini mah dinamainya tuh sewul kalau yang itu sewul dinamainya tuh kalau disini mah ini belum belum ada ini juga belum ada mungkin ini disini gitu kan sup ya gitu bro nah ini yang setengah mau jadi yang ini ntar ya iya untuk temen-temen sabar gelai ini setengah mau jadi apa udah jadi ya udah jadi kayaknya ini apa udah jadi cuy sorry sorry ini udah jadi saya gak liat tadi udah jadi ini siap pake pokoknya yang ini yang belum jadi yuk ada tiga disini yang udah siap pake eh ada dua yang udah siap pake tiga sama yang belum jadi cuy dan ini empat sama yang mau dibikin lagi sama abah ini jadi ini itu bambunya itu diserut halus-halus gitu kan sampai kayak gini biar bagus tuh bisa diginin bikin juga biar nanti kebentuk kayak gini biar ramping gitu kan kayak bodi cewek alhamdulillah nah itu nah buat untuk talinya sini cuy untuk talinya ini tali apa ya namanya ini kali kameramen tau tali apa ini dan rakan edot tau tali apa ini saya lupa nih ah pokoknya tali kuning pokoknya tanyain aja di warung-warung banyak lah tali kuning nah cuy kembali lagi tadi mohon maaf ada kesalahan teknis di kameramen saya tuh aduh parah dia ma nah ini kembali lagi pokoknya ya kayak ginilah secara pemikinan bubu yang baik dan benar itu nah ini yang saya suka yang ini kalau ini terlalu jarang-jarang kalau ini rapi banget ini bodinya juga kayak bodi bodi cewek cewek seksi pokoknya oke cukup sampai disini dulu video dari saya kalau ada salah-salah mau dimakan jangan lupa ditonton video-video saya selanjutnya dan jangan lupa di like komen bila ada kritik dan saran oke sampai disini dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dunia ayahmatullahi wabarakatuh ayahmatullahi wabarakatuh ayahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati